Intro Ada gerakan Dongkel Cak Imin dari Ketum PKB, utusan Istana Temui Kiai Kiai Nu. Kekuatan pemerintahan Prabowo itu butuh PKB. Kenapa? Karena suara yang besar di parlemen nanti dia akan bisa menyeimbangkan suara gitu. Jadi kan sudah clear tuh kalau ada PKB, terus ada Gerindra, Gorkar, udah selesai di parlemen. Tapi mungkin kalau PKB masuk pun yang kita dengar informasinya adalah PKB versi Nakoda yang lain gitu loh. Siapa yang akan jadi Nakoda itu? Artinya akan ada pengambil lalihan PKB? Santer terdengar seperti itu. Memang santer ya sedang digoyang-goyang nih PKB nih, ketua umumnya gitu. Dan Imin kan nge-tweet kan, ada apa tuh Kak? Makelar. Makelar. Ada Makelar. Di partainya sendiri. Disebut tuh. Jangan jadi Makelar. Siapa sih? Kan orang juga udah tau sih. Siapa itu? Gus Ipul kan? Gus Ipul, Sekjen NU. Betul. Jen PBNU Syaifullah Yusuf atau yang akrab di Sapa Gus Ipul, mengajak PKB Besutan Caimin untuk kembali ke jalan yang benar usai Pilpres 2024. Gus Ipul berharap PKB bisa mengikuti langkah yang telah diambil oleh PBNU terkait hasil pemilu 2024. Ia mengatakan PKB seharusnya sudah mengetahui Quick Count yang dilakukan berbagai lembaga survei yang menunjukkan hasil yang akurat. Dalam pernyataannya itu, Gus Ipul mengaku tidak melarang PKB untuk melaporkan masalah-masalah yang ditemukan pada Pilpres 2024. Namun, ia meminta agar PKB dapat ikut menjaga iklim demokrasi di Indonesia pasca Pilpres 2024. Karena kan memang hubungan PKB dan NU, terutama sejak pergantian kemimpinan NU terakhir yang di Lampung tahun 2020 ya, itu kan memang tidak cukup baik. Karena soal posisi dukungan pada waktu itu, Caimin pada waktu itu lebih menyokong Kiai Syait Akhil Sirot pada waktu itu. Sementara yang sekarang, Gus Yahya, itu didukung oleh sekarang salah satu adiknya juga kan, Gus Yahut. Jadi pertempuran elit di PKB itu juga cukup sengit seperti kata Cica itu tadi. Dan semua orang sambil memantau ini, kira-kira peluang untuk mengambil alih dan merongrong kursi Caimin di PKB itu juga sedang berjalan. Kitab sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa dekaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulang lihat, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu duranglah kita ini. Jadi kalau ada calon, mungkin ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah. Sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Jadi, saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Andai pun nanti PKB masuk ke koalisi Prabowo, itu adalah gerbong, kemungkinan adalah gerbong yang lain. Tapi mungkin nggak itu dengan kondisi PKB yang sesolid itu sekarang? Segala sesuatu bisa saja terjadi dalam politik. Apalagi PKB ini kan sering banget ya, dari sejarah berdiri sampai sekarang, sering-sering banget di terpa, apa namanya, perpencahan. Justru pada masanya Kak Imil, saya kan, gue bukan mau memuji-muji, ya kan, tapi memang melihat maksanya adalah yang solid memang di bawah peminannya dia, gitu. Beberapa kali kan juga, Pram, kita tulis juga, bagaimana gonjang-ganjing di internal PKB, sudah ada konsolidasi di daerah, gitu kan. Karena waktu itu juga, apa namanya, Yeni Wahid, ya, kita tulis mungkin dua tahun yang lalu, gitu ya. Konsolidasi di daerah sudah tidak terjadi, tapi juga, ya, seperti kata Pram, ya, Cak Imil tidak tergoyahkan, gitu, pada waktu itu, sampai sekarang. Ketika NU mau ikut ngatur negara, harus bertaruh dengan undang-undang. Ketika harus bertaruh dengan undang-undang dan kebijakan, harus lewat parlemen. Dan parlemen harus bisa dimasuki hanya oleh partai politik. Politik, maka kemaslahatan umat menjadi wajib, dan partai politik menjadi wajib. Ini namanya apa? Malayatimul wajib, illa bihi fawawa wajib. Nah, itu makanya perdirilah yang namanya partai kebangkitan bang, bangsa. Jadi yang namanya PKB itu tidak didirikan semata-mata urusan A. Nah, kalau PKB itu didirikan atas tangisan langit kepada Allah, maka PKB kalau dibikin main-main bisa kualat, cembehan. Manuver politik untuk melengserkan A. Muhaymin Iskandar Cak Imil dari Ketua Umum PKB kembali mengemuka. Kali ini, isu pelengseran Cak Imil itu sangat santar. Bahkan pihak istana disebut-sebut terlibat dalam upaya mendongkel Cak Imil dari kursi Ketua Umum PKB yang telah diduduki selama 19 tahun. Menurut catatan BANGS AONLINE, Cak Imil menjadi Ketua Umum PKB sejak Muktamar PKB di Semarang. Muktamar PKB di Semarang digelar pada 16-18 April tahun 2005. Gerakan pendongkelan Cak Imil itu menjadi salah satu materi percakapan di podcast Bocor Alus Tempo. Dalam perbincangan para jurnalis Tempo itu disebutkan bahwa ada gerakan mengambil alih PKB dari tangan Cak Imil. Karena itu, Cak Imil membuka komunikasi dengan orang-orang dekat Prabowo agar posisi Ketua Umum itu tetap berada di genggaman tangannya. Ketika mereka PKB Red menjalankan hak angket, ternyata komunikasi dengan pihak Prabowo juga berjalan. Tapi melalui orang-orang Prabowo, kata Francisca Kristi Rosana, jurnalis Tempo yang ditugasi melakukan investifikasi masalah tersebut melaporkan dalam perbincangan Bocor Alus Tempo itu. Siapa yang mengkomunikasikan ini? Cak Imil langsung, tutur Francisca lagi. Menurut Francisca, para petinggi PKB sedang khawatir bahwa partainya akan diganggu pascapil pres. Karena ada beberapa manuver dari orang-orang PKB sendiri yang ingin mendongkel Cak Imil. Maksudnya ada orang yang mau mengambil alih PKB, tanya Stefanus Ramono, jurnalis Tempo yang sangat senior di Bocor Alus Tempo. Betul, memang ada orang yang ingin menggantikan ingin dari Ketua Umum PKB, jawab Francisca. Menurut Francisca, memang ada berbagai cara untuk menjatuhkan Cak Imil. Memang ada berbagai jalan untuk meruntuhkan posisi ingin dari Ketua Umum PKB. Misalnya dikerjai dengan kasus hukum, atau dengan cara-cara lainnya, tambahnya, apalagi pihak istana disebut-sebut terlibat dalam peruntuhan Cak Imil itu. Bahkan para petinggi PKB mengaku sudah mendengar tentang keterlibatan pihak istana, sehingga para petinggi PKB sangat was-was. Karena internal PKB sudah mendengar ada utusan-utusan istana yang datang ke tokoh-tokoh agama, ke Kiai Kiai Inu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk bertanya bagaimana kalau Ketua Umum PKB itu ganti sosok, kata Francisca Christi Rosana mengungkap hasil investigasinya. Karena itu Cak Imil lalu merapat ke tim Prabowo. Selain untuk menyampaikan sikap politik yang kemungkinan akan membantu atau bergabung dengan Prabowo, Cak Imil disebut-sebut menyampaikan keresahannya soal manuver politik orang-orang yang akan mengganggu PKB. Lalu bagaimana sikap Prabowo terhadap PKB? Seperti diberitakan BAN GSAON LINE sebelumnya, Francisca mengaku mendapat informasi dari narasumber di TKN bahwa Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan dua kursi menteri untuk PKB. Karena Prabowo butuh PKB di parlemen. Apalagi PKB pemenang keempat dalam pemilu 2024 ini. Namun Cak Imil tak tertarik jadi menteri. Cak Imil disebut-sebut bakal menjajaki untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilgub yang akan berlangsung pada November tahun 2024. Sayang, ketika berita ini dikonfirmasi terhadap Cak Imil, ia tak merespons. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang diajukan bocor alus tempo ke nomor WhatsApp-nya hingga Jumat malam, tanggal 22 Maret tahun 2024, tulis bocor alus tempo. Begitu pula Ketua PKB Faisal Reza dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawai, tulis bocor alus lagi.